Dan kita ke informasi selanjutnya, ini siapa sangka limbah daun ketapang dan limbah kulit udang yang biasanya dibuang oleh masyarakat bisa digunakan memberantas jentik nyamuk Aedes Aigeti. Nah khasiat kedua bahan itu ditemukan oleh 5 peneliti muda dari Sidoarjo, Jawa Timur. Lewat kreasi 5 murid kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Sidoarjo inilah limbah daun ketapang dan limbah kulit udang diolah jadi larvasida pembunuh jentik nyamuk. Agar mendapat khasiatnya, kedua bahan yang sudah kering harus ditumbuk menjadi serbuk, lalu dicampur dengan takaran tertentu dan dilarutkan dengan air. Selanjutnya, larutan inilah yang dipakai untuk mematikan jentik nyamuk Aedes Aigeti penyebab demam berdarah. Selain aman untuk manusia, mudah didapat dan alami, dipilihnya dua bahan ini karena adanya kandungan bakteri yang bisa membunuh sistem pernafasan pada nyamuk Aedes Aigeti. Kami melakukan percobaan dengan satu bak air penuh, kemudian dapat ditetaskan atau dituang dengan 100 mili cairan larvasida. Itu membunuh atau melumpuhkan hajen? Bisa membunuh, kami membunuh farfar nyamuk Aedes 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 Aedes. Karena efektif mencegah jentik nyamuk yang berkembang di musim penghujan, temuan ini pun segera dipatenkan. Hak patentnya memang kita sudah kerjasama dengan lembaga yang ada di luar, yaitu otomatis menjadi hak patent milik Man Situarjo. Karena sudah kita patentkan di HKI dan itu sudah disetujui dan milik kita tidak bisa disadur oleh orang lain. Inovasi dari para pelajar meraih juara satu di bidang lingkungan dalam ajang penelitian Indonesia Internasional yang diselenggarakan oleh ITS dan IESA. Eko Yudho melaporkan dari Situarjo, Jawa Timur. Nah Ustadz Lutfi, bagaimana tanggapan Ustadz ini? Karena di dalam Islam memang kita diajarkan untuk belajar dan terus memperbarui ilmu agar bisa menolong dan membawa manfaat bagi orang lain ya Ustadz ya? Ini hebat, Mbak Nurul. Subhanallah, Alhamdulillah. Murid-murid kita hebat. Kenapa? Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, Tapi ada ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Dengan inovasi yang dilakukan oleh anak-anak kita tadi, ya Subhanallah, Ia membantu dirinya tentu, membantu siapapun, bahkan orang lain yang notabene sulit untuk menghindari jentik nyamuk. Dengan ada inovasi ini, maka kekayaannya akan bertambah. Benar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maksud berilmu itu terus menggali, terus meningkatkan, terus melakukan kreasi-kreasi, kreatifitas-kreatifitas, Sehingga kemanfaatannya akan lebih besar. Ini manfaatnya sungguh luar biasa. Dan setiap kita dapat memanfaatkan hasil ilmu yang telah ditekuni oleh anak-anak kita semuanya. Dan mudah-mudahan remaja yang lain, murid-murid yang lain, para susah pun termotivasi untuk terus mendalami, Menggali, meningkatkan ilmunya, sampai memberikan manfaat kepada bangsa dan negaranya, bahkan kepada semua manusia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini patut dicontoh daripada melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Ini lebih baik sekali bisa menggali ilmu dan bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain. InsyaAllah. Dan informasi serta tausia tadi menutup perjumpaan kita dengan Ustadz Atta Biklutfi. Terima kasih banyak Ustadz Atta Biklutfi yang sudah memberikan tausia-nya kepada kami. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa lagi ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh.